rambut sama laki-laki berambut panjang yang teriap jadi kita satu KB itu memang ada apa nih, ada apa nih, ada apa tiga orang ini rambut karena memberhubungkan si hal yang berbeda selajar di muka PKI Barat itu nekot itu karena pasarnya nah gitu pasarnya dia kata Trans Sultan dia sejak itu selingkuh sama transgender itu transgendernya gue belum tau tuh karena beda sama yang dulu di tengah kasus dugaan KDRT yang dilaporkan Lesti Kejorah, Rizky Bilar diterpah banyak isu miring dan jejak digital tentang penyuka sesama jenis nama Rizky Bilar sempat menjadi topik trending di lini Twitter karena unggahan akun Gigolo Jakarta yang mengunggah foto Rizky Bilar pada 2015 silam selain kabar soal pria bayaran Rizky Bilar juga diterpah isu penyuka sesama jenis hal itu diungkap oleh Satria Mulia yang menyebut bahwa Rizky Bilar menjadi simpanan waria tante-tante dan pengacara pria Satria pun menceritakan bahwa dulu sempat ada perkelahian tiga orang yang diantaranya seorang waria, tante-tante dan satu orang pengacara Satria Mulia membeberkan dulu memang ada waria tante-tante sama satu pengacara gak usah saya sebut itu memang berantem di depan mata kepala saya sendiri karena tiga-tiganya ini saya dengar perdebatan perkelahian di cafe Kalibata itu heboh karena tiga-tiganya itu pacarnya si dia selain Satria Mulia penuturan serupa juga diungkapkan oleh akun twitter at CKWD9693 ia membanggikan unggahan temannya yang diduga adalah teman Rizky Bilar saat sekolah di SMA Negeri 14 Medan dalam unggahan itu tertulis akun facebook bernama RLRII media 3 yang membuat status soal Rizky Bilar pada 2020 lalu saat kasus KDRT mencuat akun facebook itu kembali membuat unggahan soal Rizky Bilar yang seolah memberikan kode soal penyuka sesama jenis sang pengunggah di twitter pun mengaku kaget karena awalnya tak menghiraukan unggahan sang teman setahun lalu teman gue posting ini cuma gue cuekin aja eh ternyata sayangnya Rizky Bilar masih belum memberikan klarifikasi soal isu miring penyuka sesama jenis ini selamat menikmati selamat menikmati sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih.